Polisi masih terus mengusut penyebab kebakaran yang menghanguskan 11 bangunan di wilayah Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Olah tempat kejadian perkara dilakukan atas insiden yang menyebabkan kerugian material mencapai miliaran rupiah itu. Selengkapnya akan disampaikan Rekan Marcellinus Labulela, watawan dari Tribun Papua. Silakan dengan laporan Anda. Benar sekali, Dea. Selamat sore dan tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait olah TKP kejadian perkara terhadap apapun belas rupiah yang terbakar hari selasa kemarin bahwa dilaksanakan dengan baik. Namun olah TKP terkendala mengingat Polres Mimika sendiri tidak memiliki alat yang gangguh untuk mendeteksi penyebab kebakaran. Sehingga Polres Mimika meminta bantuan kepada laporan, laboratorium forensik Polda Papua untuk melakukan olah TKP di kejadian di hari selasa kemarin. Ada pun olah TKP dilakukan oleh langsung dari Polda Papua yaitu dari Lapom, Polda Papua dibimbing langsung oleh AKBP Maruli dengan tim yang datang dari Jayapura menuju ke Timika kemarin. Dan berdasarkan informasi yang kami rola di lapangan bahwa olah TKP sudah dilakukan dan parang-parang yang diduga kuat terjadi pemicu kebakaran di Jalan Buli Utomo Timika tersebut akan dibawa ke Polda Papua dan segera akan diumumkan karena masyarakat juga atau pemilih rugut juga meminta bahwa segera diungkap motif kebakaran apakah dari baru makan pembek yang tempat terjadinya kemunculan api pertama dan juga apakah ada tempat-tempat lain atau mungkin ada unsur kesengajaan begitu. Dapat saya tambahkan juga bahwa terkait olah TKP berlangsung kurang lebih 1,5 jam di mana beberapa alat bukti yang diduga kuat terjadi pemicu kebakaran seperti tampung gas di area situ dan juga ada beberapa kepingan-kepingan kompor diduga menjadi kecepat kebakaran yang terjadi pada hari selasa yang mengakibatkan 11 unit ruko terbakar. Dapat saya tambahkan juga bahwa untuk kerugian-kerugian yang ditaksir dari Polres Mimika berdasarkan kekerangan dari beberapa saksi maupun korban yang memiliki ruko bahwa kerugian mencapai hampir sekitar 1,5 miliar. Jadi untuk selanjutnya ini Polres Mimika dan Polda Papua masih melakukan proses dan segera hasilnya akan diumumkan melalui surat resmi yang dituarkan langsung dari tim forensik Polda Papua melalui Satres Mimika. Berikut kami tampilkan keterangan dari kasat resmi Polres Mimika, Ibtu Bertuhan, Haridika Eka Anwar selengkapnya. Ini sudah mengundang Bid Lapor Polda Papua. Dari Bapak Kabupan Bid Lapor sendiri, Bapak Kabupan Maruni 9 luta, dia sudah masuk turun dengan tim. Gunanya untuk melakukan olah TKP ulang, untuk menemukan dari mana api awal itu berasal. Penyebab dari kebakaran itu apa? Jadi dari beberapa keterangan saksi, hari ini juga sains saksi juga datang ke lokasi supaya mengsikronkan antara apa yang didapat di TKP oleh pihak Bid Lapor dengan keterangan sains saksi yang ada di sekitar TKP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!